Halo apa kabar semuanya Jumpa kembali di channel saya Bersain Kali sini saya akan mereview Pompa angin ya Untuk anda tau sendiri pompa angin untuk apa Yaitu untuk Bahan renang, matras, kasur angin Dan sebagainya ya Oke kita lihat saja langsung Kita depoin saja, kita buka langsung Tanpa perlu panjang-panjang Kita buka saja Dalamnya ada apa? Ada manualnya seperti biasa Seperti ini Oke Disini sebutkan juga Jika digunakan terus-menerus Harap jangan gunakan lebih dari 5 menit ya Tentunya harus istirahat sebentar Lalu bisa digunakan kembali Kita lihat dalamnya Ada apa saja Nah ini dia Ada kabel Kabel apa ini? Kita buka dulu Ternyata kabel type C Tentunya Anda tau kabel type C Satu lagi Satu lagi kabel type A Atau type A ya Kita keluarkan lagi semua Ada apa saja Nah ini dia Nozzlenya ya Ada 4 macam Diberikan 4 macam Sekaligus Kegunaan nozzle kecil ini Biasanya untuk Pelampung renang Ada nozzle yang agak besar juga Satunya ini agak besar Satunya sama juga untuk Pelampung renang juga Cuma yang agak besar Ada juga untuk yang sangat besar sekali Ini biasanya digunakan untuk kasur angin ya Seperti si kasur angin baseway Atau Intex Dan juga ada satu lagi Atau ini untuk apa Biasanya untuk Kemungkinan Untuk perahu karet Jadi ada 4 macam nozzle Yang bisa digunakan Dan ini dia penampakannya Pompanya hanya kecil saja Hanya seperti ini Tidak terlalu besar Saya ambil penggaris Ya kurang lebih sekitar 10 cm Panjangnya 10 cm Diameter dengan nozzlenya ini Nozzlenya ini Yang ujung disini Kurang lebih 8 cm ya 8 atau 9 cm 8 cm ya 7,5 cm atau 8 Ini berguna untuk juga Berguna juga untuk Meniup dan mengempeskan ya Jadi kalau untuk meniup dari sini Anginnya dihembuskan keluar dari sini Kalau untuk mengempeskan Anginnya ditarik dari sini Lalu disemburkan ke sini Baik kita langsung saja coba ya Saya akan gunakan Bentar saya pinggirkan terlebih dahulu Yang tidak diperlukan Saya akan menggunakan ini nih Anda tentu tahu ini apa Bantal angin ya Bantal angin Yang banyak dijumpai Kita kalau di marketplace Juga banyak sekali Bantal angin ini Oke Karena Pompa ini tidak dilengkapi dengan power Tentunya kita membutuhkan power ya Powernya itu bisa kita Dari Power bank Yang 2,1 ampere Bisa juga dari Power outletnya kendaraan Seperti mobil atau motor Jika ada Jika tidak tentunya Anda bisa gunakan power bank Karena sekarang kemana-mana juga Orang pada nge-vlog Tentunya Jarang yang tidak membawa power bank ya Oke Kita pencapkan dulu Lalu Disini cukup masukkan Disini saja Power banknya kita nyalakan dulu Surahnya gimana Cukup kencang juga ya Oke kita langsung saja Berapa lama kita meniup Meniup Bantal angin ini Nah caranya Kita pasangkan Nosol yang paling kecil ini Nosol kecil ini Ke bagian pompa yang Inflat Yaitu inflat itu untuk Meniup Lalu kita putar saja Kita kunci Agar kencang Lalu kita masukkan Pada nosolnya Oh lupa Power banknya belum saya nyalakan Sudah Nah Sudah cepat Bantal tiupnya sudah jadi Bisa anda pakai untuk tidur Sedikit tips saja dari saya Jika anda Meniup Bantal tiup Ataupun matras tiup Untuk camping Baik untuk camping Atau apapun juga Usahakan jangan isi sampai penuh sekali Karena kalau penuh sekali Ketika tertekan tubuh kita Maka ada kemungkinan Akan ada yang bocor Kalau tidak Mampu menahan tubuh kita ya Jadi usahakan saja 80% saja Mengisinya Nah Sekarang bagaimana Kalau mau mengempeskannya Mudah sekali Anda tinggal buka Buka Nosol ini Anda buka Kembalikan di bagian atas Di bagian sini Tinggal tancapkan saja Cukup mudah Dan simpel sekali Kita masukkan lagi Kita buka dulu Lalu kita masukkan lagi Ke ujung sini Kita nyalakan lagi Sudah kempes Tinggal Anda lipat kembali Dan mudah sekali Untuk dibawa-bawa Kemana-mana Tentunya pompa ini juga Sangat berguna ya Bagi Anda Yang suka traveling Atau adventure Seperti camping Ke gunung Membawa matras tiup Atau kasur angin Bisa digunakan juga Di rumah Bisa juga digunakan Juga Di laut Untuk menu Bahan renang Dan sebagainya Di kolam renang Juga bisa digunakan Jadi sangat mudah Sekali ya Dan harganya juga Cukup murah ini Saya membelinya Sekitar 90 ribu ya Sekitar 90 ribu Nah jika Anda minat Anda bisa lihat Di link deskripsi Di bawah ini Ada Saya cantumkan nanti Saya tidak responsori Oleh penjualnya ya Saya juga Saya membeli Ini Membeli produk ini Dengan uang saya sendiri Sudah kata sponsor Karena itu Anda bisa cari Di link deskripsi Di bawah ini Atau Anda Masukkan kata kuncinya Yaitu Pompa angin USB Saja cukup Dengan pompa angin USB Anda bisa cari Ketik di marketplace Pasti akan banyak Keluar itu Ya Nah jika Anda suka video ini Bisa Anda klik like Subscribe Juga share Ke teman-teman Anda Boleh Nah itu saja Olasan saya Sampai jumpa pada ulasan berikutnya Terima kasih Sampai jumpa pada ulasan berikutnya